Sebuah video menunjukkan cek top saat sejumlah warga negara Indonesia WNA di London, Inggris, berupaya mencoblos dalam pemilihan presiden tahun 2024. Para WNA tersebut ternyata tidak diizinkan untuk mencoblos dalam pil pres tahun 2024 meskipun mereka sudah datang ke tempat pemungutan suara TPS. Mereka terlibat cek top oleh seseorang yang diduga sebagai petugas PPLN. Petugas tersebut menyatakan bahwa waktu pendaftaran telah berakhir pukul 5 waktu setempat. Selain alasan waktu pendaftaran yang telah berakhir, petugas PPLN juga menginformasikan bahwa kertas daftar pemilih tetap di PT telah habis. Aspil ini Ramadu problemnya mas, pengumuman yang kita dapat, itu buka sampai jam 6. Jadi kami masih punya peluang. Dengan terjelaskan lebih lanjut juga. Ada keterangan detail. Itu tidak bisa diambil. Itu karena kita ikut jadwal. Di sini punya ketentuan help yang terif. Ketika sebelum jam setengah enam, angkrian sudah dianggap. Makanya seharusnya jadwal. Sampai jam 7. Ini kalau kita, saya datang dari Stirling, Scotland. Oh bagaimana? Kisah bahwa kertas DPT-nya habis, terus kita tidak mendapatkan tiket, terus kita harus dapat dan bla bla bla. Di saat yang sama, jadwal yang bersebaran kepada kita, kita masih still have the chance to do the vote before 6 o'clock, waktu setempat sini gitu loh. Dan Ketua PPLN-nya tidak mengakomodir suara bangsa Indonesia yang hari ini menginginkan kemajuan di bangsa Indonesia untuk melakukan voting itu tersebut. Jadi ini harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia dan bagi penyelenggara panitia yang tidak mampu dan amatir dalam menyelenggarakan election di London. Terkhusus di London dan di negara-negara lainnya. Bila itu Taufik Walidah ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!